Bismillahirrohmanirrohim Setelah kita mengetahui Dari mana kita bisa membaca harokat akhir Sekarang kita masuk kepada Harokat selain akhir kata Cara menentukan harokat selain akhir kata Ada dua cara Yang pertama kita bahas adalah Harus Dihafal atau berasal dari hafalan Jadi setelah pelajar menghafal kosa kata Maka yang harus dilakukan adalah Mengenal tulisan kata yang telah dihafal Jika harokatnya dihilangkan Karena sering sekali saya mendapati pelajar Yang kebingungan membaca kata tanpa harokat Padahal kata itu adalah kata yang telah dia hafal Contoh kata ini Sebagian ada yang membaca Al-Quran Padahal dia adalah Al-Quran Sekarang kita perhatikan kata-kata di bawah Kata-kata yang sering kita ungkapkan dalam keseharian Kata-kata yang sering kita dengar Bisa atau tidak kita membaca Maka ditentukan dari kebiasaan kita Melihat teks tanpa harokat Bisa kita perhatikan Kata yang sering kita ungkapkan dan sering kita dengar Belum tentu kita bisa membaca ketika harokatnya dihilangkan Oleh karena itu Ketika menghafal Perhatikan tulisannya bagaimana Dan harokatnya bagaimana Cara kedua adalah Mengikuti pola yang sama Yang nanti disebut dengan Wazan Sehingga Nanti semua kata yang Satu bentuk dengannya Memiliki cara baca harokat yang sama Kita ambil contoh Bentuk Taf'ilun Dengan ciri khas Ada tak di depan Ada ya Maka Kata yang semisal ini Harokat tengahnya sama Seperti Takbirun Tahsinun Tasbihun Tajwidun Kita ambil contoh yang lain Bentuk If'alun Dengan ciri khas Alif di depan Seperti Islamun Ihsanun Isbalun Imanun Contoh yang terakhir kita ambil Bentuk Maf'ulun Dengan ciri khas Mim di depan Dan waw sebelum akhir Seperti Maktubun Makubulun Majmu'un Masru'un Ini adalah gambaran Pola Yang bisa kita samakan Cara baca Harokatnya Dan untuk mengetahui Pola-pola ini Maka Kita harus Masuk Kepada Perubahan Ilmu Sorof Sehingga Nanti kita bisa mengira Bahwa Kata seperti ini Dibaca apa Kata seperti ini Dibaca apa Dan seterusnya Sekarang kita perhatikan Wazan Yang tadi adalah Sebenarnya itu adalah Belajar Wazan Yaitu Sebuah Timbangan Maksudnya Timbangan Untuk kata Yang memiliki Pola Sama Sehingga Cara Merubah Dan cara Membacanya Sama Sekarang kita ambil Contoh yang lain Wazan Isim Alat Isim Alat adalah Isim yang menunjukkan Arti alat Suatu pekerjaan Dan Wazan Isim Alat Dia ada Empat Tiga Macam Diawali oleh Huruf Mim Kasra Dan yang satunya Tidak Yang pertama adalah Bentuk Mif'alun Seperti Midrobun Alat pemukul Mibrodun Alat pendingin Ada yang berbentuk Mif'alun Dengan Sebelum akhir panjang Seperti Miftahun Kunci Misbahun Lampu Ada yang berbentuk Mif'alatun Seperti Mik Nasatun Sapu Milakotun Sendok Bentuk dan cara bacanya Sama Yang terakhir Ada yang berbentuk Fa'alatun Seperti Sallajatun Kulkas Kosalatun Mesin Cuci Inilah Yang dikenal dengan Wazan Sehingga Kita bisa mengira-ngira Cara bacanya bagaimana Dan harokatnya Bagaimana Selanjutnya Selanjutnya adalah Mendeteksi Kata yang mirip Dan cara yang tepat Untuk mengetahui Kata yang mirip Adalah Dengan memahami Isi Terjemah Kalimat Secara Utuh Disinilah Banyak Kelemahan Orang-orang Yang telah Menguasai Kaidah Banyak Karena kurang Hafalan Kosa kata Akhirnya Mereka Kebingungan Kita lihat Kata Seperti ini Di dalam Teks Ini dibaca Apa? Jawabannya Adalah Ter Gantung Tergantung Konteks Kalimatnya Sedang Berbicara Apa? Karena Bentuk Bentuk Seperti ini Bisa Dibaca Sunnatun Bisa Dibaca Sanatun Sunnah Sunnah Sanatun Tahun Maka Untuk Mengetahui Dia dibaca Dibaca Apa? Kita harus Tahu Konteks Kalimat Sedang Membicarakan Apa? Contoh Seperti Kata Seperti Ini Dibaca Apa? Jawabannya Tergantung Bisa Dibaca Ilmun Ilmu Bisa Dibaca Alamun Bendera Atau Tanda Ya Untuk Mengetahui Dia dibaca Apa? Maka Harus Pahami Konteks Kalimatnya Sedang Membicarakan Apa? Maka Disinilah Pentingnya Penguasaan Kosa Kata Yang Banyak Bisa Dilihat Contoh Contoh Kata Yang Mirip Ini Selanjutnya Dalam Bahasa Arab Ada Juga Kosa Kata Yang Memiliki Makna Lebih Dari Satu Seperti Maudu'un Bisa Bermana Tema Atau Palsu Dalam Sebuah Hadis Nah Ketika Kita Menemukan Kata Kata Seperti Ini Terjemah Mana Yang Akan Kita Pakai Maka Jawabannya Sama Tergantung Konteks Kalimat Kita Ambil Contoh Seperti Al Hadithu Al Maudu'un Tidak Mungkin Maudu'un Disini Kita Artikan Tema Mustahil Karena Konteksnya Adalah Hadis Berarti Hadis Palsu Ini Yang Kita Ambil Terjemahnya Selanjutnya Ada Juga Kosa Kata Yang Berbeda Tapi Tulisannya Hampir Sama Ini Juga Harus Diperhatikan Ketika Menghafal Kosa Kata Seperti Jamalun Unta Dibaca Panjang Jamalun Keindahan Misalun Contoh Masalu Perumpamaan Misalun Seperti Semua Ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Kita Menghafal Kosa Kata Walhamdulillah Hirabila Alamin Alamin Kata